Pernah mendengar kenapa selalu pekerja-pekerja Cina yang dipercaya mengerjakan sebuah proyek besar-besar untuk pembangunan Indonesia. Pernah mendengar soal itu? Itu karena apa? Kita kekurangan tenaga ahli profesional. Kita kebanyakan pemikir. Pemikir-pemikir itu lahir dari apa? Dari sekolah menengah atas. Dulu yang namanya sekolah menengah, bisa sekolah di sekolah menengah atas. Itu keren sekali. Padahal yang keren sekarang adalah sekolah menengah kejuruan. Kenapa sekolah menengah kejuruan menjadi keren? Karena di dalam sekolah menengah kejuruan itu diajarkan bagaimana langsung kerja, praktek kerja, dihadapkan betul pada situasi lapangan. Saya meminta anak saya untuk tidak sekolah di sekolah menengah atas, tapi sekolah menengah kejuruan. Dan sekarang anak saya sudah bisa membantu saya membuat sebuah film, karena dia memegang sebuah kamera langsung, karena dia sekolah di sekolah menengah kejuruan. Karena itu makanya berbanggalah sekarang buat teman-teman semuanya yang berada di sekolah menengah kejuruan. Karena murid-murid dari sekolah menengah kejuruan inilah yang akan menjadi pekerja-pekerja profesional di lapangan untuk membangun negeri. Selamat buat SMA Negeri Tika. Adik-adikku, anak-anakku semuanya terus berjuang, terus bekerja dan banggalah sekolah di sini. Terima kasih telah menonton!